di era perserikatan Galatama hingga Liga Indonesia Surabaya dikenal sebagai salah satu kota yang memiliki kultur sepak bola yang sangat kuat saat itu kota Surabaya memiliki tiga klub besar Persebaya Surabaya Mitra Surabaya dan Acebab tragisnya kisah indah masa lalu seakan tak berbekas saat ini di masa dayanya klub-klub yang bermarkas di kota pahlawan mempunyai tempat di hati mendukungnya masing-masing beberapa orang bisa mendukung dua atau tiga klub sekaligus ketika mereka tampil di kandang hebatnya meski mereka bersaing memperebut kampusis terbaik di kompetisi tidak ada aroma permusuhan diantara mereka ataupun pendukungnya namun masa-masa itu sudah berlalu seimbang berubarnya kompetisi Galatama kemudian berganti menjadi Liga Indonesia satu persatu klub Surabaya Rontok praktis tinggal Persebaya yang masih tersisa sayangnya tim baju uju pun sempat lingkung karena kasus dualisme kompetisi di musim 2010 hingga 2017 sejak konflik sifat bola nasional pecah di tahun 2010 dan Persebaya terbelah menjadi dua Persebaya 1927 dan Persebaya ISL keharmonisan publik sifat bola Surabaya di masa lalu ikutan sirna bonek mania serta publik Surabaya seakan tak mau berkaca pada sejarah tersebut masa pendukung masing-masing klub saling ejek dan menjatuhkan satu sama lain hal ini terjadi lantaran mayoritas bonek mania merasa disalimi oleh PCC Iran dihali kala itu Persebaya merasa jadi korban konspirasi di Indonesia Super League 2009-2010 Persebaya tidak seharusnya terdekradasi ke divisi utama jika PCC tak memberikan kemenangan workout pada laga penutup kompetisi menghadapi Persik Kediri Persebaya seharusnya sudah menang WU ketika Persik gagal mengelar pertandingan di Kediri menyusul tidak keluarnya isim pertandingan dari kepolisian setempat alih-alih memberikan kemenangan WU PCC mengalihkan pertandingan tersebut ke Palembang namun Persebaya yang merasa dikerjai oleh PCC tidak memerangkatkan timnya ke Palembang kepukusan itulah yang mereka dinyatakan kalah WU dan harus terdekradasi ke kasta kedua tak hanya itu, lahirnya Persebaya ISL yang awalnya tampil di kasta kedua di milih publik Surabaya adalah hasil sebuah rekayasa yang dilakukan PSSC sebab tim ini tak diperkuat pemain-pemain Persebaya di musim sebelumnya bahkan materi pemainnya dicomot secara instan dari klub Persikubar konflik ini semakin runcing ketika PCC mengakui Persebaya ISL dan tidak menyertakan Persebaya 1927 di kompetisi Indonesia Super League musim 2013 di saat bersamaan Indonesia Premier League yang jadi wadah bagi Persebaya 1927 berkompetisi diubarkan paksa oleh resim baru PCC hasil rekonsiliasi belakangan Persebaya ISL berganti nama menjadi bonek FC kemudian berganti lagi menjadi Surabaya United karena kubu Persebaya 1927 yang dimotori Holik Goroma dan Saleh Mukadar mendaptarkan hak patin penggunaan logo baju hijau Persebaya Surabaya sementara Persebaya 1927 dalam kondisi hidup segan mati tak mau mereka menjalani aktivitas latihan tapi tak punya medium berkompetisi PCC dibawa kendali lanyalah mataliti tetap tidak mengakui ekstensi klub tersebut pihak swasta yang menggelar sejumlah turnamen dimasukkan kompetisi tak satupun yang mengundang Persebaya kondisi internal Persebaya juga tidak bisa dibilang sehat mereka punya ganjala tunggakan hutang gaji pemain dan official tim pada IPL musim 2012 lalu bonek mania mulai gerah karena patin di klub yang mereka anggap tidak punya tiket baik untuk menutaskan masalah ini hingga akhirnya peluang Persebaya 1927 bangkit dari kubur terbuka saat PCC dibagukan oleh Mimpura Imanal Rahwi dan resim kepengurusan di otoritas tertinggi sepak bola tanah air akhirnya tumbang melalui Kongres Tahunan PCC di Hotel Arya Duta Bandung pada 8 Januari 2017 PCC menyatakan Persebaya dipulihkan status keanggotanya di PCC dan berhak berkompetisi lagi melalui kompetisi kasta kedua semoga bermanfaat salam olahraga